Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini, aku bakal bikin updated skincare rutin aku. Seperti biasa, aku bakal mengulang intro yang selalu aku lakukan, bahwa skincare rutin adalah video yang sangat paling selalu di-request dari dulu sampai sekarang. Dan memang aku udah pernah bilang, kalau aku tiap tahun pasti bikin updated skincare rutin, karena memang aku kan selalu ganti-ganti produk ya kan buat skincare. Karena banyak banget ya produk skincare di luar sana yang sangat menggiurkan dan aku kayak pengen cobain semuanya walaupun gak bisa juga sih. Aku juga pengen taruh disclaimer dulu, yang pertama adalah aku bukan expert dalam skincare, aku bukan dermatologis atau apapun. Terus yang kedua, kulit aku itu adalah kulit kering, jadi buat yang pengen tau kondisinya dulu sebelum tau produk-produknya, jadi kondisi kulit aku adalah dry skin to very dry skin. So tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi kayaknya buat video skincare rutin kali ini aku bakal mulai dengan nightly skincare rutin dulu. Jadi yang pertama tuh pastinya aku bakal bersihin makeup dulu. Untuk sekarang, aku beneran masih pake si Shumura Skin Purifier sama si Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Jadi kalo kalian nonton video skincare rutin aku yang tahun lalu, kalian tau aku udah mention dua produk ini dan jujur sampe sekarang masih aku pake. Gunanya dua-duanya sama aja untuk melelehkan makeup di muka kita, jadi mau itu mascara, waterproof kah? Atau lipstick, atau liquid lipstick, atau kayak foundation, semuanya bakal luntur, bakal meleleh di muka. Jadi simple banget kalo pake antara dua produk ini beneran tinggal dipake aja, gak usah pake-pake mistlar water lagi, pake cleansing oil lagi buat matanya doang. Karena aku tuh males banget. Kalo udah makeupan seharian kan kayak udah males banget ya beda-bedain gitu pake mistlar water lah atau cleansing oil lah. Jadi kayak kalo pake antara dua ini tuh kayak udah langsung semuanya gitu loh keangkat. Kalo misalkan menurut kalian ini agak pricey, aku recommend juga si Nivea Missile Air Skin Breath Expert ini. Karena ini juga bagus banget buat ngangkat semua makeup. Jadi mau itu mascara waterproof sekalian, eyeliner waterproof, liquid lipstick, foundation, semua keangkat. Kalo misalkan kalian pengen cobain cleansing balm yang mirip-mirip Clinique ini dan merasa ini agak pricey, kalian bisa cobain Banillaco. Sekarang Banillaco juga udah dijual di Indonesia, aku seneng banget. Jadi aku mau bilang dulu sebelumnya kalo double cleansing itu penting banget atau kayak membersihkan wajah itu penting banget. Karena menurut aku kalo misalkan kalian mukanya udah bersih banget tuh skincare yang lain tuh bakal lebih bagus gitu loh. Bakal kayak lebih optimal nge-treat kuit kita. Daripada kalo misalkan kita bersihin muka tuh gak bener. Yang ada malah skincare yang selanjutnya kita pake tuh kayak gak ada gunanya gitu. Nah jadi ada dua cleanser yang aku lagi tergila-gila banget. Jadi yang pertama adalah si The Bath Box Fresh Skin. Jadi ini adalah Conditioning Facial Cleanser. Jadi kayak gini, botolnya tuh lucu banget. Dan ini tuh dibilang sebenernya bisa buat kalian bersihin makeup. Cuman aku tuh kayak orangnya kan skeptical ya. Maksudnya kayak kalo pake ini doang tuh aku gak yakin. Biasanya pake ini ya sebagai cleanser kedua. Kenapa aku suka banget sama ini? Karena sesuai namanya, dia tuh Conditioning Facial Cleanser. Jadi dia tuh bakal kerasanya tuh lembut banget di wajah. Beneran kayak gak ada rasa keras sama sekali. Gak ada rasa ketaik sama sekali. Jadi buat kalian yang lagi nyari cleanser. Yang beneran bikin kuit kalian tuh gak makin kering sama sekali. Gak bikin keset. Kalian harus cobain banget sih The Bath Box Fresh Skin ini. Karena beneran habis pake ini tuh muka kita tuh kerasa bersih. Tapi beneran kuitnya tuh malah jadi lembut banget. Jadi kayak halus, smooth, lembut. Pokoknya enak banget. Beneran ke condition gitu loh sesuai namanya. Tapi kalo misalkan kondisi kuit aku lagi agak geradakan gitu. Tuh teksturnya lagi ada banget tekstur. Aku pastinya pengen pake produk-produk yang agak lebih mau exfoliate. Daripada yang kayak gini. Karena kan ini lembut banget kan. Aku pasti bakal pake cleansernya si Nuxe yang Aquabella. Aku udah pernah bilang ini di video aku yang skin prep itu. Yang makeup flawless. Aku bilang kalo misalkan emang ini tuh bagus banget. Karena dia tuh selain bersihin makeup kita. Selain bersihin muka kita. Dia bakal nge-exfoliate juga. Karena di dalamnya itu ada kayak butiran-butiran halus gitu. Walaupun gak sebanyak kayak exfoliator pada umumnya. Emang ini kan micro exfoliating kan. Jadi emang dia tuh gak mau yang kayak exfoliate. Bar-bar gitu loh. Nah aku juga lagi suka banget sama ini dia. Si Foreo Luna Mini 2. Aku lagi cinta banget pake ini. Aku udah cobain ini kayak sebulanan gitu. Jadi ini adalah tools buat cuci muka. Jadi biar lebih optimal lagi. Kenapa aku suka banget sama Foreo Luna Mini 2 ini? Karena dia tuh bakalan bikin kita tuh cuci mukanya beneran bersih banget-bangetan. Karena dia ada silikonnya ini yang super duper lembut. Dia tuh bakal bersihin sampe ke pori-pori. Jadi kayak kalo misalkan kita pake tangan doang kan kadang suka gak bersihkan. Karena kan kayak cuman di surface-nya doang. Nah kalo ini dia tuh bisa bersihin sampe ke pori-pori. Jadi kalo misalkan masih ada kotoran, debu, atau makeup yang di dalam pori-pori kita. Dia tuh bakal bersihin sampe sebersih itu. Nah karena dia sebersih itu bersihinnya. Dia tuh bisa ngurangin komedo. Apalagi kan yang di hidung tuh. Aku bakal coba nyalain. Biar kalian bisa denger tuh ada suara gitu. Nah dia ini tuh ada denyutan T-sonic namanya. Dan denyutan T-sonicnya ini tuh beneran lembut banget. Gak kasar sama sekali. Jadi bikin relax gitu loh. Jadi gak usah takut bakal yang kayak gimana-gimana di kulit. Dan dia juga ada beberapa area silikonnya. Jadi beda-beda gitu. Nah kalo yang depan ini, dia tuh buat normal dan sensitive skin. Kalo yang di belakangnya, dia ini lebih kayak agak dense gitu. Ini tuh buat oily skin. Nah kalo buat yang bagian atas ini, dia tuh buat area T-zone. Jadi kayak biar lebih gampang juga. Dan aku tuh sering banget ngeliat ini yang palsunya. Jadi buat kalian yang pengen hati-hati gak beli yang palsu. Cara bedainnya adalah, kalo misalkan yang palsu itu, silikonnya tuh lebih kasar. Dan dia tuh gak ada denyutan T-sonic. Tapi yang ada malah getaran yang kasar gitu loh di muka. Oh iya aku juga mau mention ini. Jadi ini adalah namanya Eco-Pad. Jadi Eco-Pad ini adalah kayak semacam handuk yang empuk gitu. Pake ini tuh sebagai pengganti kapas. Jadi seperti kalian tau, aku tuh udah gak pake kapas yang sekali pake lagi. Kalaupun pake tuh kalo kerjaan dan aku gak bisa gak pake kapas. Cuman ini tuh beneran lifesaver banget. Kalo misalkan kalian juga pengen ngurangin pemakaian kapas sekali buang. Ini intermezzo aja. Siapa tau kalian juga lagi ada yang nyari. Kalian bisa beli ini. Sebenernya ada juga reusable cotton pads yang beneran tipis gitu kayak kapas. Cuman ini tuh lebih functional aja. Nah step selanjutnya adalah exfoliate atau exfoliator. Aku masih suka banget sama si St. Ives ini. Varian apapun aku masih suka. Sama si Safi juga aku masih suka sebenernya. Kalo kalian tau Safi scrub yang warna ungu botolnya. Kalo aku nemu fotonya aku bakal taro sini. Cuman basically aku juga gak pernah skip yang namanya pake exfoliator. Entah itu kayak seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Pokoknya seminggu tuh gak boleh sama sekali gak pake exfoliate. Karena menurut aku tuh ini ngaruh banget buat skin texture aku. Kalo misalkan kuit aku geradakan atau kayak beneran kerasa ada teksturnya gitu. Sangat-sangat membantu. Karena habis ngexfoliate pastinya kuit tuh lebih halus. Kuit matinya udah langsung keangkat. Dan langsung lembut dan halus gitu. Pokoknya aku suka banget dan wanginya enak. Karena aku bakal lanjut ke toner. Jadi buat toner tuh sekarang aku lagi pake si Fresh ini. Rose Deep Hydration Facial Toner. Fun fact ya. Ini tuh aku gak beli. Jadi waktu itu Fira, Almiranti Fira temen aku. Dia tuh beli ini dan ternyata dia gak cocok. Dan dia kayaknya inget gitu kalo misalkan aku kan kuitnya kering. Jadi kayaknya aku bakal suka. Dan dia kasih aku ini jadi kayak thanks Fira. Aku suka banget sih jujur. Karena aku tuh biasanya nyobain toner yang kayak ya sebatas toner biasa aja. Generic gitu. Jadi gak begitu kerasa kayak lembabnya atau gimana gitu. Nah kalo ini tuh beneran kerasa lembab sampe ke dalam gitu loh. Sampe ke pori-pori tuh kerasa beneran hydrated banget. Dan wanginya juga enak. Gak terlalu nyengat yang rus. Gimana gitu. Next aku bakal masuk pake si Nuxe. Ini yang Essence gitu. Ini tuh Aquabella juga. Jadi satu collection sama cleanser yang tadi aku bilang si Nuxe itu. Ini tuh aku pake sebagai produk yang makin menghydrate kuit aku lagi. Karena kan teksturnya juga kayak tuh air gitu. Jadi aku pake emang kayak setelah toner. Nge-moisturize kuit aku lagi. Makin menghidrasi kuit aku. Dan emang ini tuh enak banget. Setelah itu ini kayak air minum buat kuit aku. Dan aku tuh udah pake sering banget. Tapi ini tuh gak ngerti kenapa ya. Gak abis-abis gitu. Padahal udah sering banget aku pake. Nah setelah itu aku bakal pake kayak semacam treatment gitu. Ini tuh aku bakal pake dari Klairs. Yang Pure Freshly Juice Vitamin Drop. Jadi ini Pure Vitamin C dan Centella Asiatica Extracts. Jadi ini tuh vitamin C gitu. Aku juga baru cobain makanya belum terlalu banyak. Cuman aku udah suka banget parah. Karena dia tuh beneran sesuai namanya nih. Mightly Improve Skin Tone and Texture Without Harsh Irritation. Jadi kalo kalian yang punya masalah kayak skin texture sama skin tone yang gak rata. Kayak banyak merah-merah. Banyak discoloration. Basically di muka kalian. Kalian bakal suka banget sama si vitamin C ini. Karena dia tuh bakal meratakan warna kulit. Terus bakal apa sih brightening juga. Jadi bakal makin cerah. Karena kan vitamin C seperti kita tau bakal bikin lebih cerahkan muka kita. Dan juga teksturnya tuh bakal improve banget. Bakal lebih halus. Bakal lebih lembut. Nah setelah itu sambil nunggu tiga produk itu lebih menyerap lagi ke kulit aku. Aku bakal masuk ke eye cream. Jadi sekarang tuh aku lagi pake Estée Lauder Advanced Night Prepare Eye Super Charge Complex. Di jar kayak gini. Dan konsistensinya kayak gini. Ini kan emang klaimnya tuh sebenernya buat menyamarkan mata panda gitu kan. Kayak gelap di bawah mata. Cuman jujur kayak aku tuh gak begitu merasakan. Karena kalo misalkan kita gak beneran tidurnya bener. Terus kayak gak minum air putih yang banyak. Ya eye cream tuh kayaknya gak bakal yang kayak sebantu itu. Karena kan susah ya. Jadi ya gitu ini tuh menurut aku paling ngaruhnya buat bawah mataku adalah buat ngelambapin. Karena beneran bawah mataku tuh jadi beneran apa ya. Moisturize banget. Lembab. Gak kering sama sekali. Terus aku bakal lanjut ke lip balm. Nah kalo misalkan kalian nonton skincare rutin aku yang tahun lalu. Kalian tau aku swear by Laneige Lip Sleeping Mask. Cuman aku udah berpaling hati. Padahal aku bilang itu kayak terbaik banget kan. Nah itu sebenernya masih terbaik. Menurut aku. Cuman aku menemukan si Nuxe yang Ultra Nourishing Lip Balm. Jadi dia di jar kayak gini. Oh my god ya. Ini tuh warnanya tuh kayak gini. Kayak warna coklat gitu. Ini tuh beneran enak banget. Di bibir tuh kayak dia tuh langsung nyerep gitu. Masuk ke bibir. Langsung keminum gitu sama bibir. Jadi bibirnya langsung lembab. Semaleman sampai besok paginya. Dan lebih bikin warna gitu di bibir kita. Karena walaupun dia kayak warna coklat beige gitu. Tapi karena warna coklatnya itu tuh bikin jadi ada warna gitu loh di bibir. Jadi gak terlalu pucat gitu. Makanya aku suka pake ini karena gak bikin yang pake lip balm langsung kayak mati gitu. Kayak zombie. Ini tuh bagus banget. Dan comfortable juga di bibir. Oke sekarang aku bakal lanjut masuk ke serum. Jadi ini sebenernya kayak steps terakhir di skincare malam aku. Yang lagi aku pake adalah dari Klairs juga. Ini yang Fundamental Watery Oil Drop. Jadi kayak gini. Dan namanya sebenernya emang ngebingungin. Namanya Watery Oil. Jadi kayak. Hah kok watery tapi oil ya gitu. Tapi emang bener dia tuh konsistensinya beneran se-watery oil itu nih. Tuh. Kalo di kamera mungkin gak keliatan oilnya ya. Cuman kalo misalkan kita pegang teksturnya tuh beneran ada oilnya. Tapi watery juga. Jadi pas di kulit itu beneran gak lama sama sekali buat dia tuh nyerep ke dalam kulit kita. Jadi gak ada rasa-rasa greasy. Gak ada rasa lengket berminyak sama sekali tuh. Gak ada. Jadi kalian gak usah takut sama kata-kata oilnya. Apalagi buat yang kulitnya oily skin. Kalian tuh bakal suka banget ini. Karena dia tuh beneran nyerepnya tuh cepet banget. Ini sebenernya tuh serumnya yang gak terlalu gimana-gimana claimnya. Emang claimnya tuh cuman buat kayak hydration sama glowy complexion. Dan ini tuh emang kalo misalkan kalian kulitnya lagi bagus-bagus aja. Gak terlalu banyak masalah. Pasti bakal suka banget pake serum ini. Karena dia tuh bakal ngasih kelembapan yang lebih lagi serumnya. Makanya aku suka banget kalo aku lagi kering banget pake ini. Tapi kalo misalkan kulit aku lagi kacau banget. Tadi seperti aku bilang teksturnya. Skin tone-nya. Kayak ada banyak merah-merah. Aku pake serum ini. Dia adalah si Sunday Riley Good Genes All-in-One Lactic Acid Treatment. Ini tuh salah satu serum terbagus yang pernah aku pake. Aku gak bohong. Aku bakal bacain claim-nya dulu ya. Dia tuh bakal deeply exfoliates the dull surface of the skin. For clarity, radiance, and younger looking skin. Brightens the appearance of age spots and discoloration. Dan instantly plumps the look of fine lines and wrinkles in 3 minutes. Karena sekali pake. Itu tuh pas besok paginya tuh beneran langsung keliatan. Muka kita lebih cerah. Teksturnya lebih bagus. Oh my god. Pokoknya aku cinta banget. Aku juga menemukan serum yang sebenernya mirip-mirip gitu kerjanya. Tapi jauh banget lebih affordable. Ini adalah Elsa Skin Radiant Skin Serum. Ini beneran yang aku juga waktu belum cobain si Sunday Riley. Aku suka banget sama ini. Karena dia tuh kan claim-nya luminous skin, smooth and glow, reduce dark spots. Dan itu semua juga beneran emang ngaruh. Walaupun emang gak secepet si Sunday Riley. Cuman ini beneran ngaruh juga. Harganya kan jauh banget ya. Ini kayak affordable banget. Jadi aku juga recommend ini. Nah kalo misalkan kuit aku lagi parah banget keringnya. Aku bakal lanjut pake moisturizer lagi. Aku seperti biasa masih pake si Clinique Domerically Different Moisturizing Lotion. Kalian udah tau ini bagus banget pelembap yang beneran ngelembapin banget seharian. Gak usah reapply lagi. Atau gak si Nuxe yang 48 Hour Moisturizing Cream. Ini juga sama. Beneran ngelembapin banget. Dan jujur tapi aku lebih suka ini sekarang. Karena dia tuh konsistensinya lebih kayak air gitu. Jadi lebih comfortable di kulit. Gak yang kayak terlalu greasy, oily gitu. Dan gak ada baunya. Jadi aku suka. Lebih dingin gitu loh rasanya. Basically itu nightly skincare routine aku. Nah kalo misalkan untuk morning skincare routine. Pastinya aku cuci muka dulu. Entah pake si The Bath Box yang tadi aku bilang. Atau si Nuxe yang Aqua Bella. Tergantung kondisi kulit. Setelah itu aku bakal pake si Innisfree Green Tea Seed Serum. Ini juga aku masih pake dari dulu. Aku sekarang pake ini buat pagi-pagi. Jadi sebagai kayak pelembap pertama. Karena kan abis cuci muka walaupun selembut apapun si The Bath Box itu kan tetep aja kan kuit kita agak kering. Jadi aku bakal langsung pake ini. Dan ini tuh emang sebenernya cara pakenya. 3 menit setelah cuci muka kalo bisa. Jadi kayak secepet mungkin abis cuci muka langsung pake ini. Supaya aku itu langsung rehidrasi. Dan ini tuh biar mengoptimalkan skincare yang setelahnya gitu loh. Baru aku langsung lanjut pake sunscreen. Sekarang lagi pake dua ini. Jadi yang pertama tuh si Skin Aqua. Ini yang SPF 25. Yang satu lagi si Nivea Protect & White SPF 50 Sun Serum. Jadi sebenernya dua ini tuh sama-sama aja. Dan bahkan aku juga masih pake si Biore UV Aqua Rich. Karena itu emang cinta banget aku. Cuman si Biore itu lagi abis. Tergantung juga kalo hari itu misalkan aku nanti bakal gak terlalu terpapar matahari banget-bangetan. Aku pengen cuman pake SPF 25 kayak si Skin Aqua. Cuman kalo misalkan aku tau bakal beneran di outdoor banget. Aku bakal pake si Nivea. Karena ini SPFnya 50. Kalo gak pake ini pake si Biore. Karena Biore itu juga SPFnya 50. Dan sebenernya buat pagi-pagi itu aja. Cuman kalo emang abis sunscreen tetep masih kering banget. Aku lanjut pake pelembab. Kalo gak klinik si Nux yang tadi. Oke guys jadi segitu aja buat video skincare rutin aku hari ini. Semoga kalian suka dan semoga request-an kalian terjawab. Kalo misalkan kalian suka jangan lupa kasih like-nya. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku kalo kalian belum subscribe. Dan aku bakal ketemu kalian di video aku yang selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax